Sambut hari bayangkara ke-75, puluhan anggota kepolisian di Polres Tasik Malaya, Jawa Barat mengikuti lombang membaca Al-Quran. Meski sebagian besar anggota FASI membaca, beberapa lainnya terkadang salah melafalkan ayat karena gugup dilihat oleh atasannya. Beginilah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anggota kepolisian Polres Tasik Malaya, Jawa Barat. Saat mengikuti lombang membaca murah tala Al-Quran, kami siang. Lombang yang diikuti oleh puluhan anggota Polres Tasik Malaya ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-75, Korps Bayangkara. Meski sebagian besar anggota FASI membaca, beberapa peserta terkadang salah melafalkannya karena gugup saat dilihat oleh atasannya. Setiap peserta diwajibkan mengambil undian yang berisi ayat suci Al-Quran yang harus dibaca. Baru kali ini ada kepolis, saat ini anggota ada perlombaan membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi keberkahan sendiri, khususnya buat Polres Tasik Malaya, umumnya buat kepolisian negara-negara Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan anggota, kegiatan ini juga menjadi agenda seleksi polisi sahabat Quran yang akan terjun ke masyarakat untuk mengajar mengaji. Polres Tasik Malaya mengatakan lomba becah Al-Quran dalam rangka 1 juli. Jadi diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakuan dan juga teman-teman anggota kita bisa mengajar masyarakat juga, mungkin bisa mengajar becah Al-Quran. Panitia lomba menghadirkan pemuka agama serta ahli tilawatil Quran sebagai tim juli. Pemenang lomba akan diumumkan saat hari Bayangkara 1 Juli mendatang. Deden Radian, Tasik Malaya, Jawa Barat